Hai jadi masangnya dari atas dulu ini ke atas terus potong dari sini ini ke bawah lebihin agar kalau misalkan rambutnya kurang panjang ini ini bisa dilepik kulitnya lebih panjang jadi pemasangannya sebelum dipasang itu dicacah dulu ini untuk bahannya ekor sampingnya seperti ini yang belum terpasang ini belum dicacah juga jadi hari ini acaranya memasang rambut Hai sapi itu penggul jangka nong kreasi ketaring ini model rambutnya ini gimbal di sasak fuller jadi ini tadi baru selesai untuk pemasangan rambutnya bagian jambul atas dan ini bagian samping juga sudah selesai bagian depan dan belakang Oh ya ini bagian tengahnya bagian belakang jambul ini masih belum kepasang sekalian masang alis dan kumisnya Hai ini topengnya kreasi pakai tarik ya tapi matanya mata pakem Hai matanya ke samping bulat Hai catnya pakai cat semprot cat brush finishing clear close menggilap merah metalik ini kombinasi catnya warna kuning dan hitam sama putih ceritanya dah itu simpel jadi ini untuk rambutnya full sapi warna coklat Hai coklat terangnya agak putih jambul tengahnya ini bagian jambul samping coklat terus nih coklat putih bikin samping depan bikin belakangnya ini lor nah ini bagian belakangnya full coklat sudah disasak semua ini rambutnya tebal mantap jadi ini untuk apa pemasangannya untuk tulur-tulur yang masih penasaran cara masangnya gimana banyak yang nanya juga nih jadi nuk pemasangannya bagian jambulnya ya pertama bagian jambulnya ini yang ini yang ini tengah ini utuh satu nah tapi diusahakan yang rambutnya yang tidak uyan seperti ini Hai jadi kaku bagian atas nah ini kulitnya kalau tidak uyan seperti ini kering nah terus bagian samping ini juga sama ini ini kebetulan full sapinya ini ndak uyan udah kering semua ini bagian samping juga sama cuma ini agak pendek nah ini ini satu apa satu ini jadi dua kanan yang kiri ini jadi ada bagian atas ada satu dua tiga empat empat ekor Hai terus sampingnya ini yang bikin samping nih arahnya ke atas jadi masangnya dari atas dulu ini ke atas terus potong dari sini ini ke bawah Hai kelihatan tapi nanti kalau sudah dicacah lagi tiga agak enggak kelihatan nanti lima masangnya dari atas ke bawah ini nyampe bawah sini nah ini Hai terus jadi pemasangannya sebelum dipasang itu dicacah dulu rambutnya dicacah dulu untuk untuk kecara nyacah nya dulu sudah pernah saya buatkan video silahkan di cek di video saya di channel galerium janganong terus Hai setelah dicacah Hai baru dipaku atau dipasang di topengnya Hai nah bagian belakangnya juga sama cuma ini bagian belakang arahnya ke bawah lor kalau bagian belakang nah Hai jadi ini arahnya ke bawah sini gini nah gini ini dilepihin agar kalau misalkan rambutnya kurang panjang ini ini bisa dilepihin kulitnya udah lebih panjang nih arahnya kebawah sampai bawah sini nah ini Hai nyaranya kebawah semua yang belakang jadi balikannya dari yang depan tadi kalau depan eh arahnya ke atas kalau belakang ke bawah ini yang bagian belakang jambul atas ini makunya ke atas arahnya kulitnya sama gaya jambul atas mana nanti bagian tengah sini nanti masih dipasang lagi Hai buat tutup nah ini ini dia nah gini lor jadi engkau dipasang gini lori ini cuma buat tutup jambul dan penahan jambulnya beragak biar kaku terus enggak aku ke belakang ini jambatannya sudah terpasang tinggal pasangkan keruduk nanti lor Hai nah ini jadi rambutnya habis sekitar 10-15 sampai 20-an tergantung besar kecilnya nah ini untuk bahannya ekor sapi nya seperti ini yang belum terpasang ini belum dicacah juga Hai nah yu sigaran lor ini sebelahnya jadi jadi di belahnya seperti ini ya di belah bagian tengah ke atas ke atas gitu Hai nanti bisa dipotong lagi bagian sini jadi dua atau tiga terserah jadi banyak ini ekor sapi alat-alat ini sisir ini buat nyacahnya ngeceh rambutnya nah jadi ekor sapi itu kalau diracah biasanya rontok seperti ini lor ini tidak kepake ini sudah hajar jadi ini kalau masih baru ini biasanya rambutnya rontok itu dijemur dulu enggak apa perawatannya tetep dijemur saja kalau yang rontok biarin rontok sekalian Hai nanti untuk perawatannya biar rambut nyawet Hai rambutnya saksa kenyawet nanti kalau misalkan sudah kembali apa lurus lagi seperti ini Hai nanti tinggal dicacah lagi Hai ini udah pakai nih Hai lancang sisir ini untuk nyacah terus nih cutter lalu terus paku-paku nya agak besar ini kalau ikor sapi harus kenceng karena kulitnya agak tebal jadi pakai yang agak besar untuk numpuknya numpuk apa numpuk kulitnya pakai yang besar ini yang kecil sudah sudah itu aja nanti tinggal pasang kumis dan alis nanti ini cukup bagian atasnya cukup ini saja langsung dipasang alis dan apa benang saya jebuk di tengah sini oke Hai cukup sekian dulu videonya tentang topeng rambut sasak topeng gimbal rambut gimbal terima kasih cukup sekian dulu jangan lupa subscribe like comment dan share nyalakan lonceng di sampingnya agar selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya hai hai hai